Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin praktek modul mq7 atau mq7 ini merupakan sensor karbon oksida karena kita tahu sekarang lagi tidak bodoh untuk sensor kendaraan saya rasa bisa ini asap kenal potnya Oke untuk percobaan ini yang para pemula yang belum tahu kalian wajib memiliki Uno kalian bisa aja seperti ini dengan kabelnya langsung ke komputer seperti ini saya coba Oke saya pasang nanti kita lihat saya tunjukkan ini cara saya mencoba seluruh Arduino sebelum saya gunakan dengan mikrocontroller lain misalkan ini atini nanti saya akan mencoba di dasarnya dahulu dengan menggunakan Arduino Uno Oke kita lihat dahulu sudah saya persiapkan jadi kalian masuk ke komputer kalian ketik saja mq7.h karena modul ini membutuhkan library mq7h kemudian hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini bila kalian cari mq7.h langsung saja kalian klik download zip oke kalian lihat kita lihat hasil downloadnya seperti ini ini kalian bisa ekstrak here saja dahulu oke saya coba ekstrak here seperti ini kita lihat programnya ini contohnya saya buka oke saya coba pasang sudah kemudian kita pilih modulnya tools sudah Arduino Uno sudah com7 aversip mk2 ini oke yang lainnya biasanya otomatis yang penting importnya kalian pilih Arduino Uno oke kita coba kalian lihat saya verifikasi dahulu harusnya tidak bisa karena mq7 ini tidak ada input mq7 nya oke bila seperti ini kalian masuk ke sketch kemudian include library kalian pilih ke zip add zip seperti ini kemudian kalian pilih di hasil download yang tadi dan kalian pilih mq7 library master oke saya pilih dan open terdapat tulisan sudah ditambah library mq7h nya kita coba lagi verifikasi ya sudah oke kemudian kita upload kalian lihat lampunya terlihat bro bila dia sudah masuk akan berkedip ya sudah masuk dan kalian perhatikan enaknya menggunakan ini disini sudah ada serial number nya sorry serial print nya kita masuk ke tools serial monitor datanya sudah ditampilkan harusnya disini ya ini dia data mono oksidanya tidak enak dilihat ini saya ubah dahulu sedikit saya tambah saja saya tambah saja saya copy serial print data kita mau okside sama dengan sudah kita coba upload lagi naik yang um adoh titik komanya belum Oke kalian lihat sudah masuk Kemudian kita lihat di tool serialnya Kalian perhatikan ya sudah enak dilihat Jadi datanya ini di ruangan saya ini 5,9 ppm Masih bagus Menurut literatur yang ada Yang jelek Bila di atas 25 Oke bila kita sudah mengerti cara kerjanya Baru kita pindah ke art ini lain kali saja di video berikutnya Jadi ini tujuan saya dalam mencoba Tapi ini akan saya coba dengan Dengan apa ya Asap rokok saja oke saya coba Saya ngerokok dahulu Oke kalian perhatikan datanya Saya coba beri asap rokok Menggunakan gelas saja Kita lihat bedanya Kalian lihat langsung naik Jadi sensor ini mantap Saya coba perkebal Oke jadi bekerja ini Saya lepas Turun lagi datanya Jadi ini saya rasa cocok sekali digunakan di bengkel-bengkel kecil Karena ini murah sekali sekitar 25 ribu Dan atininya Jika kita menggunakan display seperti ini Kira-kira total 50 ribu Kita sudah memiliki alat deteksi monoksida Oke kita lihat dahulu data sheetnya Sudah saya siapkan juga Kalau tidak salah Oh iya benar ini MQ7 gas sensor Monoxide Ini cara kerjanya Kalau tidak salah Tegangan tinggi Dua buah logam Bisa kalian baca ini Oke terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton